Pemirsa sidang gugatan kelas action yang dilakukan peluhan warga Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi kepada Presiden Kalpori, Gubernur dan Wali Kota Sukabumi terkait akses jalan yang diportal oleh Sekolah Pembentukan Perwira Setuk Kalpori dengan agenda mediasi ditunda. Sidang akan kembali dilanjutkan Januari pada tahun depan. Sidang gugatan terkait penggunaan jalan perana antara warga dan Setuk Kalpori kembali digelar. Sebagian warga jalan perana yang menghadiri sidang gugatan kelas action kepada pemerintah di Pengadilan Negeri Sukabumi kecewa karena sidang gugatan kelas action tersebut kembali ditunda. Penundaan dikarenakan pihak tergugat yakni Presiden, Gubernur, Menteri Keuangan dan Wali Kota tidak hadir dalam persidangan. Awalnya sidang gugatan dengan agenda mediasi itu akan digelar namun sebagian pihak tergugat tidak hadir dan akhirnya persidangan ditunda hingga bulan depan. Kuasa hukum warga Andri Yules mengatakan dari lima tergugat dan tiga turut tergugat yang hadir hanya dari perwakilan Kalemdikpol, Stukpapori dan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi. Karena hukum acara harus tetap berjalan dan pemanggilan dari pengadilan pun sudah dilakukan, jika dalam persidangan nanti masih tetap belum hadir, maka para tergugat tersebut akan ditinggalkan. Ya pastilah kita kecewa karena masyarakat butuh kepastian hukum dalam waktu yang cepat karena tempat itu sekarang keadaannya masih di portal meskipun masih dibuka tutup. Sebelum sidang dimulai, warga Jalan Prana melakukan aksi mengumpulkan koin untuk membeli lahan yang digunakan jalan akses ke perumahan warga.